gimana Tiara sudah cantik sudah siap foto Pak Tiara ini sudah siap nerima buket bunga dan lain-lain ini kan sidang silahkan Pak Mukles kami sudah mendengar bagaimana efek ada selama penelitian dari Pak dan terbuka selama proposal dan ujian ini tentunya ada kekurangan dan itu biasa karena kita semua pasti ada kekurangan kekurangannya Tiara tentunya di asli manajerial tapi itulah kita kan bekerjasama disini kekurangan kami yang kalau sudah mengukurkan angka kayak gitu pasti kami tidak mampu jadi pasti Tiara juga udah kerja keras menemukan data-data itu semua variabelnya juga dua macem biasanya jumlah satu macem gitu kan ada sebelum ada sesudah jadi kita melihat effortnya semua dan hasil yang disajikan kepada kami itu sangat meyakinkan kalau misalnya tadi tuh BOPO nya misalnya atau apa LDR nya antara sebelum sudah kok sama aja atau kebalik itu kami tahu ini ternyata bagus ini menunjukkan bahwa pengumpulan datanya kita menilai kita menilai bahwa apa yang dilakukan Tiara karena itu kita menilai keseluruhan skripsi ini adalah 86,3 86,3 sehingga Tiara mendapatkan nilai A untuk skripsi begitu Tiara selamat atas selesainya Pak pakai unset nggak kedengeran surah Bapak jangan pakai unset nggak kedengeran agak kurang jelas suaranya jadi jelas Pak jadi jelas suaranya sekarang ya nggak kedengeran jelas Pak jelas ini Pak jelas ini oke jadi Tiara Zafinal kami menganggap bahwa Anda sudah bekerja dengan baik dan data-data yang disajikan hasil yang disimpulkan angka-angkanya itu sangat meyakinkan dan itu membantu mengungkapkan permasalahan yang dihipotesakan sehingga kita menyimpulkan bahwa Tiara Zafinal telah bekerja dengan baik selama proses penulisan ini dan juga menyajikannya dengan baik karena itu kami sepakat bahwa Tiara Zafinal dinyatakan lulus tinggal nilai 86,3 berarti nilainya adalah A memegang Sabina dan kami mengucapkan selamat atas kelulusan ini mudah-mudahan Tiara bisa segera berkarir di dunia perbankan ya karena kan penelitian ini tentang perbankan kita harapkan ini menjadi bekal untuk berkarir di perbankan saya rasa seperti itu dari saya silakan Pak Separta dan Bu Astri terima kasih Pak Mukli Astri dulu Astri dulu oh Astri dulu oke baik ya sekali lagi baru kau nguluh ya selamat ya Tiara atas kelulusan sidangnya walaupun masih ada beberapa revisi dikasih waktu biasanya paling lama dua minggu ya untuk revisi perbaikannya gitu kan jadi berdasarkan dari penilaian kita sebagai para dosen penguji dan juga pembimbing Tiara bisa menyampaikan dengan baik walaupun biasa ya masih ada beberapa mungkin dari nervousnya gitu kan kesalahan penyampaian tetapi dapat disampaikan hasil analisisnya dengan pencapaian yang baik seperti itu gitu ya jadi makanya kenapa kita memberikan nilai yang maksimal ya dan Alhamdulillah gitu kan lulus dengan nilai yang maksimal semoga nanti kedepannya ilmunya ini menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya dimana ya semua ya mungkin bukan hanya Tiara ketahui aja kita para dosen disini terutama pembimbingnya nih Pak Separta gitu ya pasti apa untuk melihat kelulusan ini aja udah seneng banget gitu kan apalagi nanti untuk kedepannya Tiara bisa sukses mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan Tiara dan ilmu yang kita pernah ajarkan selama di di bangku kuliah itu bermanfaat ke depannya itu aja yang merupakan kebahagiaan ya bagi kita para dosen yang pernah mengajar dan juga menguji Tiara ya jadi jangan lupa sama almamaternya juga bawa nama baik IBS gitu kan kemudian juga apa namanya bantu IBS ya untuk generasi-generasi selanjutnya nih ya Pak Separta untuk bisa menambah mahasiswa IBS gitu kan saya walaupun sekarang memang sudah tidak home base tapi kecintaan saya sama IBS itu tetap ada siratu rahim komunikasi dan tetap akan saya jaga itu kedepannya gitu kan bagaimanapun disini dosen-dosennya semuanya baik-baik gitu ya men-support mahasiswanya gitu kan dan saya juga merasakan dari bukan hanya interaksi dengan dosen dengan mahasiswa dan saya juga pernah ngajar Tiara kan ya walaupun gak lama ya berapa semester sempet ya berapa mata kuliah ya sempet berapa mata kuliah dan Tiara juga saya lihat apa namanya fokus juga untuk termasuk rajin lah untuk apa namanya belajarnya gitu ya jadi semoga kedepannya menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa membawa kesuksesan untuk Tiara salam untuk kedua orang tua terima kasih sudah menitipkan Tiara di IBS ya semoga kita semua tetap bisa silaturahim kan IG-nya udah temenan ya Instagram-nya udah temenan sama-sama swarta sama-sama saya gitu ya mungkin nanti kalau ada IG-nya oke itu aja dari saya sekali lagi selamat ucapkan apa namanya terima kasih dan juga selamat untuk orang tua Tiara Tiara berhasil ya insyaallah untuk membuat bangga kedua orang tua dengan pelulusan Tiara ini gitu ya seperti itu oke itu saja mungkin dari saya sebagai dosen penguji semoga tetap terjaga semua siraturahim dan sekarang ini biasanya dari pembimbing lebih banyak nih kesan-kesannya dari pas patah tercinta nih ya makasih makasih banyak ya tentu saja ini hari ini hari yang melegakan buat Mbak Tiara ya yang 4 bulan mungkin lebih 4 bulan mungkin 5 bulan disambil dengan magang juga di dalam kondisi macet dan sebagainya di rumah harus mengolah data juga ya harus pembimbingan saya mahasiswa juga ya itu luar biasa juga ya harus sampai target 3 setengah tahun ya dikejar-kejar semuanya tapi itulah itu suruh belajar bekerja dalam sesuatu tekanan waktu saya dulu di bank pemerintah itu banyak sekali pekerjaan saya yang dalam tekanan bisa saya mengerjakan pernah dulu waktu saya di bank itu itu melakukan apa pembahasan proyek nilainya 500 miliar waktu seminggu bayangkan itu sesak nafas tapi selesai juga dan sampai ke direksi dan juga saya pernah juga menyelesaikan taban kredit 1 miliar waktu sekian hari nggak sampai 2 minggu selesai juga akhirnya itu luar biasa dan tiba-tiba di B itu datang untuk minta fasilitas bank garansi LCS dan BLC segala macam itu saya bahas itu sudah sangat tertekan waktu saya rekat ke Sultan juga sama target harus dicapai waktu di kantor petang pabrik juga sesenat tertekan itu itu harus di benar-benar itu akan kamu temui nanti ke depan di pekerjaan banyak sekali bagaimana harus mengerjakan kerjaan sampai satu malam mesti kerja juga besok ditunggu hasilnya untuk rapat itu luar biasa itu akan dihadapi dan kamu sudah mulai belajar sekarang kalau kamu kerja dalam Mekah Kuang itu pasti seperti itu dan kedua itu saja semua ini banyak berkaitan dengan orang tua kamu jadi kirim salam ke orang tua kamu dan terutama om kamu Pak Ahmad yang sudah banyak berjasa terhadap kamu memberikan tempat tinggal memberikan kapasitas kuliah dan sebagainya Pak Ahmad itu kan juga sudah kandung di ibumu kandung ibu jadi dekat juga jadi mudah-mudahan ada beranfaat buat saudara dan ingat sejarah menunjukkan seorang dunia MBS yang bisa berhilangkan sejarah jadi apapun terjadi tetap dunia MBS saya tak kau bela jangan sampai terjadi ada beberapa dunia kita juga menjelitkan MBS itu sama saja meludahi semua sendiri saya sebenarnya saya tiga orang matil saya punya UI ITB UNAN UI dan UMPAD alumni itu sangat berani bagus semangat apapun terjadi tetap saya bela alumni itu itu harus kita bela kita support kita dukung sebagaimana orang tertarik masuk MBS dan juga kamu kan SMA di Solo jadi kalau bisa kalau kamu pulang ke Solo ya acara ini pengabdian SMA-nya dibawa kita perlu buat sepanduk MBS perkenalkan diri dan sebagainya ajak adik mahasiswa ada SMA kamu di IBS kalau kamu sukses datang ke Solo saya lumi IBS satunya perbankan yang luar biasa itu yang saya sampaikan juga berdiskurasi positif disini itu saja Mbak Rifita saya ingin juga bagaimana kesesan kamu selama kenapa kamu pilih IBS dari Solo kenapa kesesan IBS dan apa yang harus kita benai dengan IBS silahkan Mbak Rifita dari saya saya kenapa pilih IBS padahal kan ada sekolah perbankan lain karena gini Pak dari dari omongan pakar dari omongan orang-orang dari pihak bank sendiri mengatakan kalau materi dari IBS itu materi yang kamu perlu sebenarnya perlu di prakteknya nanti di bank jadi menurut saran dari orang tua dari keluarga IBS saja daripada kamu masuk swasta yang lain jalur karirnya jauh lebih jelas jalannya lebih terang tinggal kita tinggal diri saya sendiri saja bagaimana terus kesan di IBS ketemu dosen-dosen senang banget baik-baik udah kayak orang tua sendiri kalau jelasin sabar kalau ngasih nilai nggak pernah pelit itu sih yang saya selalu ingat gitu kalau kalau nggak kalau nggak gitu saya nggak mungkin bisa lulus dengan IPK segitu Pak Bu itu sih saya jujur senang banget di IBS jauh-jauh dari Solo kenal IBS kenal Bu Asri Pak Separta Pak Mukli semuanya baik banget saya berterima kasih banget buat semuanya karena buat saya dosen-dosen saya itu udah saya anggapnya orang-orang saya sendiri seperti Pak Separta bimbingan saya mau ujian saya selalu minta Pak Separta mau berdoanya Bu Asri saya selalu ingat saya selalu diajarin Bu Asri dulu dua semester sama Bu Asri juga dulu Pak Mukli sempat pernah mau ngajarin saya menggantiin Bu Bu Isti waktu semester pertama atau kedua saya ingat sekali sama Pak Mukli mengajar akutansi pengantar akutansi kedua sibuk dari saya Pak Pak Mukli silahkan Pak Mukli terima kasih wah rupanya dari Solo ya Solonya di SMA berapa dulu negeri tiga Pak wow berarti ada kelas saya dong loh Pak juga wah ternyata otom mater otom mater nih Pak Mukli saya saya insya Allah nanti mau berangkat ke Solo nanti malam nih besok ada kegiatan dadakan Solo tiara Solonya dimana di Keprabon Bu deket Mangkunegaran oh iya deket Mangkunegaran iya Pak deket Mangkunegarannya sebelah mana sebelah timur barat itu kan Mangkunegaran di Keprabon di Keprabonnya Pak di Keprabon di Keprabon kalau sekarang lagi di Jakarta atau di Solo di Jakarta Pak Jakarta kan ya setiapnya udah kan kerjanya juga di Jakarta ya disitu kan ada Muhammadiyah disitu ada iya Muhammadiyah Solo iya iya Pak di subuh Muhammadiyah itu kan di Keprabon tuh atau masih ada jadi ke arah Selamat Yadi gitu ya dari Mangkunegaran ke arah Selamat Yadi kan itu ke Keprabon itu iya iya Pak jadi disitu orang situ ya aslinya orang situ iya asli lahir disitu Pak besar disitu SMA kuliah aja berarti baru kuliah aja di Jakarta ya iya Pak Pak Fajar juga orang Solo kan ya orang situ juga iya sama Pak oh gitu itu apa sih Paman ya adik kandung ibunya Pak adik kandung ibunya oh gitu kalau ke Keprabon ya pasti SMA-nya banyak ke ke arah pasar ke desanya kan iya iya Pak bener oke ya ini sama nih orang Solo saya tahu betul Solo oke iya memang Pak Fajar itu memang dari SMA 5 iya Pak SMA 5 SMA 5 di Manahan itu kan iya kita kan di Warung Miri sama di Kerkop iya kan iya betul Pak Kerkop jadi gimana pas satu di Warung Miri terus ke Kerkop gitu atau iya masih kayak gitu Pak kalau dulu saya iya pas satu di Warung Miri kelas 2-3 ke Kerkop gitu iya oke berarti masih sama tuh tradisinya masih sama kita punya SMA kelasnya 2 Pak terpisah dua lokasi Pak dua lokasi ya dua lokasi kelas 1 di di Warung Miri itu dekat pasar gede kelas 2-3 pindah ke Kerkop Kerkop itu bahasa Belanda Pak kuburan Belanda jarak berapa berapa jarak berapa lama jauh Pak naik sepeda paling 14 menit oh ya jarang orang naik sepeda kalau ya naik motor semua sepedanya ganti jadi motor ya sekarang ya selalu Jogja semuanya tuh deh oke ya jadi di arah tadi itu kita perlu meningkatkan awareness awareness tentang keberadaan IBS kami sih yakin IBS ini bagus ya cuman awareness masyarakat tentang keberadaan IBS ini rendah sekali sehingga gak banyak yang melamar kesini kami kami sih berpendapat ya sebagai orang IBS dan juga secara logika sederhana aja gitu ya kan kita dimiliki oleh Bank Indonesia kita dekat sama OJK kita dekat sama perbankan sehingga kita pasti lebih cepat menyerap perkembangan terbaru di perbankan itu nah itulah yang dibawa ke LPPI dan IBS sehingga mestinya kita ini kalau perbankan kita ini terbaik lah gitu kan cuman karena orang gak kenal nah itu yang mengibatkan kita ini jadinya agak sulit untuk masalahan kita nah ini tentunya salah satu yang kita harapkan adalah para alumni ya Tiara iya pak alumni kita harapkan membantu memberikan pemahaman gitu tentang IBS ini kebanyakan mungkin gak tau karena gak tau mungkin dia akan tertarik karena dia gak tau jadi alumni itu sangat sangat diharapkan untuk membantu mempromosikan atau meningkatkan awareness lah tentang keberadaan IBS ini jadi bukan bukan masalah bagus gak bagusnya tapi orang tuh masalahnya tuh gak tau gitu loh karena itu gak tau tentang IBS ini mungkin karena tempatnya juga di Kemang Kemang itu kan bukan dikenal sebagai tempat pendidikan sehingga orang gak tau kalau di Kemang kalau di sekolah itu kan ada tempat ada kampus itu juga mungkin mungkin menenggelamkan IBS juga gitu karena lokasi di Kemang itu gak dikenal sebagai tempat pendidikan nah mungkin seperti itu walaupun tapi kalau untuk orang bank itu tau betul di Kemang itu tempat pelatihan para bankir itu orang bank itu tau iya LPP iya Pak terkenal banget itu Pak puluhan tahun LPP itu dari tahun 50-an cuma kalau anak SMA nah ini gitu padahal target target kita adalah anak SMA itu jadi Tiara tolong dibantu ya tolong dibantu apa namanya meningkatkan apa namanya awareness anak-anak SMA 3 terhadap IBS iya Pak itu sekarang Pak Perry Warjio itu dari SMA 3 tau gak iya Pak gubernur BI Pak gubernur BI itu dari SMA 3 juga itu SMA 3 Pak SMA 3 Jakarta SMA 3 Solo dia orang orang suku warjo kos di Solo untuk sekolah di SMA 3 suku warjo pun sana pelosok sana dia sengaja kos di Solo untuk bisa sekolah di SMA 3 jadi SMA 3 itu memang dikenal gitu dari orang-orang sekitar Solo dia kos di Solo untuk kos di SMA prima donna apa ya prima donna-nya ya SMA 3 itu jadi orang sampai pengen banget sekolah di sana tiara nih tiara pintar banget nih amin ya Allah amin kayak gitu ya tiara dengan demikian kita sekali lagi kita ucapkan selamat semoga tiara bisa berkarir dengan baik di dunia berbangka ya bisa kita tutup Pak Separta bisa Pak bisa Pak silahkan Pak mau dokumentasi dulu gak tiara foto-foto bersama dulu udah cantik loh Pak ya udah 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 membing-bing gak ada fotonya nih kita ya nah hitung ya 1 2 3 oke ya oke langsung pembim-bingnya loh yang ini oke baik sekali lagi selamat ya di arah sukses ke depannya ditunggu undangannya terima kasih Bu Asri siapa selamat Pak Muklis ya selamat-selamat selamat selamat ya terakhir selamat di luar selamat 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 Pak Muklis Bu Asri selamat-selamat Pak Esparta makasih Pak Muklis makasih selamat mbak Devita makasih selamat Pak Muklis bu Asri oke assalamualaikum Pada Tiara Tiara selamat ya Makasih banyak Pak Sparta Selamat ya Mudah sukses ya Udah kamu sekarang tidur enak nih Makan yang banyak Makan yang banyak tidur enak Telepon ibu bapak ibu di Solo ya Iya Pak Adik-adiknya kesetahu juga Iya Pak Selamat lah Dua hari ini kamu senang senang aja lah Kamu ikirin lagi dulu ya Iya Sampai dulu ya Assalamualaikum Makasih Pak Ya makasih Pak Ya Pak